Memang kalau kambing otoma bagi saya itu hobi paling murah Sebenarnya paling murah ya? Iya paling murah walaupun nominannya istilahnya 100 juta, 150 juta Kalau dibandingkan dengan hobi es lainnya mas Ya istilahnya kita juga harus berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita di Kalikesing Yang bisa menyelangkan kambing bisa istilahnya yang dulunya nggak seperti ini Yang sekarang menciptakan kambing istilahnya produk Indonesia sendiri kan gitu mas Ya kambing ini pun istilahnya nggak ada di luar Kita juga harus bangga kita mempunyai kambing yang jenisnya ini tidak dimiliki oleh negara-negara lain Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dari Pasar Hewan Serengat Blitar Setiap hari Minggu ada kontes dan berusaha jual beli di Pasar Hewan untuk khusus kambing Ketawa Sekarang ini dengan Mas Shafi ini Mas Shafi ini ya? Ya Mas, dari Kati Petong Farm Hari ini berapa ekor Mas Shafi? Enam tadi Mas Enam? Enam bakalan semua Enam bakalan semua ya? Ya bakalan Ini sisa berapa Mas Shafi sekarang? Laku dua ekor Dua ekor? Yang satu laku 30 juta tadi ya Mas Shafi? Ya satu laku 30 juta Dibeli teman Trenggalek Trenggalek tadi ya Terus yang satunya? Yang satunya masih diikuti kan Laku 25 juta ya? Ya 25 juta Nanti kita lihat kambingnya yang diikuti kan Tadi juga ikut kontes ya Mas ya? Ikut Mas tadi, tapi belum kelasnya masih Kalau kontes ya masih kelas E lah Harusnya eh Harusnya eh Cuma untuk meramekan ya Mas Shafi? Dikutkan Tapi tadi juara laku ya Mas Shafi? Juara laku ya? Hahaha Kecil sendiri Mas Masih kecil sendiri tapi Karena speknya memang spek kontes ya Mas Shafi? Ya besok untuk kedepannya Untuk kontes juga masuk Juga Mas Shafi ya? Untuk harga segitu tadi Ini tinggal yang mana Mas Shafi? Ini? Tinggal ini Oh yang ini ya? Iya Wah yang ini Ini tadi juga diikutin kontes ya Mas Shafi? Iya buat anu Mas, menutupi kota Oh mengisi kota ya Mas? Iya mengisi kota Karena memang belum disiapkan semua ya tadi? Belum ya Kalau speknya gimana ini Mas Shafi? Breeding Mas ini Mas Breeding ya? Iya Spek breeding Dari kepala Sudah masuk ya Mas? Kepala? Sudah minusnya telinga Mas Minusnya telinga kurangnya diapa Mas Shafi? Kurang panjang Telinganya kurang panjang aja ya? Iya Telinganya kurang panjang untuk kepala sudah masuk Postur Mas Shafi? Postur sudah lah kaki-kaki kurang sedikit Postur sudah lumayan ya? Iya Ekor juga sudah Kalau ini bandrolnya berapa Mas Shafi? Ini ditawar teman lemajang 17,5 17,5 ya penawaran terakhirnya Kalau kerandanya Mas Shafi? Enggak ada Mas Oh enggak ada ya? Tapi dari spek ya? Iya dari spek Dari spek saja Spek Dekor apa? Dekor juga pakai Iya Umur berapa Mas Shafi? Umur tiga bulanan Tiga bulanan ya Kelas D ya Mas Shafi? Kelas Tadi kelas D Sebetulnya kelas E Oh mas Benernya masih E ya? Iya Masih bisa untuk kelas E Terus Yang mana lagi Mas Shafi? Kali ini Ini Jantan Mas Shafi? Betina Oh betina juga? Betina Dari kepala ini Cuman betak Kalau kepala ini sudah bagus Telinga bagus Telinga bagus Telinga bagus juga lebar ya Mas Shafi? Iya Untuk Pola warna? Pola warna agak kurang sedikit lah Di Lewos Tembongnya ini ya Mas Shafi? Hitam Salah Kalau dari posture Mas Shafi? Tosture sudah lumayan lah Sudah lumayan ya Usia Mas Shafi? Usia sekitar tiga bulan Tiga bulan semua ya? Iya Dari kepala ini Kepala Telinganya Dari Ekornya sudah lumayan Mas Shafi ya? Bagus Mas Shafi? Ekor sudah bagus Cuman belum Merewa sama ekor belum nyambung Oh belum nyambung Jadi untuk keserasian Kalau kontes di Jawa Timur Masih kurang Kan ada penilaian keserasian Hmm Cara keserasian dilihat semua ya Mas Shafi ya? Iya Betina Tapi ini kayak Talonnya besar Mas Shafi ini Iya Yang tadi besar ini Mas Shafi ya? Yang mana? Yang tadi yang tujuh belasnya tadi? Iya Besar ini Besar ini Kalau ini banjolnya berapa Mas Shafi? 25 Mas 25 25 ya? 25 juta Kalau ini spek saja Atau ada kerandanya Mas Shafi? Kalau ini Anak Tembong Juculah Anak Tembong ya? Iya Anak Tembong Juculah Kita lihat lagi dari kepala Terus yang lanjutnya Mas Shafi? Ini masih Cil Ini tadi bawa betina semua ya? Betina jantannya 2 Jantannya 2 Jantannya 2 Ini Betina juga? Betina Cuman masih kurang Mas Kalau di kalangan masih Ya Mas Shafi masih kecil lah Masih kecil ya? Secara dari posturnya atau apa ya? Ya posturnya masih kecil Kalau dari kepala? Kepala sudah masuk Sudah masuk untuk ke arah Akhirnya Kalau nilai kepala ya sekitarnya Kalau ini yang 6 di 7 6 ke 7 ya Pak? Iya Kalau nilai mentoknya berapa sih Pak? Kalau kepala 10 10 ya? Udah 6 ke 7 ya udah Cukup Cukupan Untuk telinga Pak Shafi? Telinganya 7 ya? Telinganya 7 ya? Kurang rapi sedikit Yang lipatan dalamnya ini aja Kalau panjangnya tebal juga Mas Shafi ya? Ya tebal Makanya kan sama itu Luri tempong semua Oh ini Luri tempong Cucu labas ya Cucu labas ya itu Mas Shafi? Labas ya Labas Sama Satunya yang ini Mas Shafi Ini jantan ini Mas Ini jantan? Jantan 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 Kepala Bagus Kepalanya udah Nyadil ya Mas? Nyadil ya Blower nyadil Telinga Bagus Telinganya udah bagus Iya Ya cuman kurang rawatan semual lah Kurang rawatan Kalau kita ikutkan di kalangan Kurang maksimal di badan Itu perawatan ya Mas Shafi? Memang karena Belum disiapkan semua ya tadi saya lihat Ya baru ngambil kemarin Mas Baru ngambil di petani ya Mas? Ya dari Jawa Tengah kemarin Dari Jawa Tengah? Iya Ngambil dari Jawa Tengah semua Ini jantan Kalau ini bandrolnya berapa Mas Shafi? 20 20 juta ya Kalau dari keranda Mas Shafi? Labas Cucu labas semua Cucu labas semua ya? Tiga Oh tiga ini cucu labas Kecuali tadi yang hanya spek aja ya Pak? Iya Yang satunya yang 17 Makan harganya ini Beda Ini teman-teman Kalau prospeknya kedepannya Mas Shafi? Untuk yang jantan seperti ini? Jantan seperti ini nanti ya prospek kedepannya Kalau ikutkan kontes ya Nanti di Klas D Di maksimal Oh di maksimal ini sampai kelas D dulu ya? Klas D berarti berapa? 80 80 80 ya? Oh iya Di maksimalkan besarnya dulu Baru ambil semua dari kepala Kalau dari pula warnanya juga sudah Sudah lumayan bagus Lumayan ya Pak? Pakai dagger juga depannya Kalau bulu mungkin masih bisa tebal ya? Kalau bulu nanti tipikalnya nggak tebal Oh memang bulunya itu ya? 20 ya 20 ya tadi ya? Iya Terus yang di kontesan tadi sudah laku? Sudah Laku berapa Mas Shafi? 25 25 ya? Paling mahal malah yang betina Yang betina Cumpai tadi Bagus masih pakai betina Yang tadi ya? Iya Kalau betina tadi ada keranda ya Mas Shafi ya? Sama 7 labas Oh 7 labas semua ya? Oh baru dari Jawa Tengah semua Mas Shafi ya? Jadi Jawa Tengah Kemarin ngambil 4 4 itu Termasuk yang betina tadi Betina sama ini 3 Sama ini 3 Sama yang ini 3 tadi ya? 3 3 Randanya labas semua Kalau untuk perawatan kambing kontes Biar siap itu gimana sih Pak? Susu Mas Shumat Semakan susu ya? Semakan susu ya Mas saya kan kalau kambing seumuran segini kan Butuhnya kan dimaksimalkan di susu Susu aja ya? Iya Di susu Kalau hijuan sih kan belum Tomboran belum Hijuan yang paling cuma sekedar Hijuannya sekedar Iya Tetap di susu ya Pak? Kalau susu berapa sih Pak ukurannya? Kalau susu kalau kita mau maksimal ya Segini ini 1 hari Kalau kita mau ke kontes Mas Shafi Harus habis sekitar 4 liter lebih 4? 4 liter 1 liter ya? Terus kambing Itawa susunya mahal ya? Susunya mahal Jadi kalau perawatan hitungannya sampai 100 ribu 1 ribu ya? Ya kalau kita mau maksimal bener Kalau kambing Itawa mahal Itu karena memang juga rawatannya sendiri juga Kalau memang kambing yang usbungannya masuk ke Untuk ke kalangan itu memang mahal Maksudnya apa? Kita perawatan saja dari biaya juga mahal Terus Belum nanti ngerawatnya Waktunya ngerawat itu juga harus Harus ada waktu tersendiri kan gitu Gak bisa disamakan dengan kambing-kambing yang biasa gitu Dari harga bibitan mungkin juga udah mahal Harga bibitan memang sekarang mahal Harga bibitan udah mahal Harga bibitan udah mahal Makanya kalau beredar banyak kambing Itawa yang murah itu memang udah beda Jadi kalau memang ada kambing bagus murah ya perlu dipertanyakan memang Perlu dipertanyakan Kualitas bagus atau murah ya itu mesti ada Mesti ada apa-apanya kan gitu Sebenarnya sekarang cari pun yang bagus-bagus juga sulit Iya Ada pun mesti kita beli juga harus berani mahal Kalau gak berani mahal juga gak dapat barang gitu Pak Sawi ini Mas Sawi ini meskipun biasanya sering jual mahal Tapi belinya juga udah mahal ya? Iya Beberapa kali diliput temen-temen Jawa Tengah juga belinya disana udah mahal ya Mas Sawi? Ya memang Kita juga harus sisarnya Di dunia Itawa sendiri pun juga Memang kalau kambing yang kategorinya masuk seni harus mahal Mas Maksudnya Pak dengan hubungannya dengan seni kalau kambing itu Untuk sekarang Mas ya Untuk kelas hobi itu paling murah bagi saya Ketimbang hobi burung lainnya masih mahal Iya Kalau kambing masih murah harga 100 juta 150 juta itu masih murah Kalau lobet dulu kecil aja bisa juta Iya bisa 50 juta Tapi 50 juta bener? Tahu ngalami Mas Sawi dulu itu? Iya Memang kalau kambing Bagi saya itu hobi paling murah Sebenarnya paling murah ya? Iya paling murah walaupun nominalnya istilahnya 100 juta 150 juta Kalau dibandingkan dengan hobi lainnya Mas Iya 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 Sebenarnya banyak anjing Anjing juga mahal Iya 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 Kalau Mas Sawi melihat prospek kambing Etawa ke depan ini kan katanya kambing Etawa kan kambing khas Indonesia ya? Iya memang bener kambing Etawa sebetulnya sih Ini untuk asal mulanya juga dari Jamna Cuman kan disini sudah berevolusi beberapa puluh tahun yang lalu tuh Mas Termasuk seninya karena evolusi disini ya Mas? Iya 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 istilahnya kita juga harus berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita di Kali Keseng yang bisa menyelangkan kambing bisa istilahnya yang dulunya gak seperti ini yang sekarang menciptakan kambing istilahnya produk Indonesia sendiri kan gitu Mas? Ya kambing ini pun istilahnya gak ada di luar pun Jadi untuk prospeknya mungkin ya kalau suatu saat di Indonesia udah kuota melimpah kesempatan ekspor pun juga terbuka ya Mas? Kalau istilahnya masalah ekspor itu rata-rata kan kita terkendalanya satu Mas Iya Jadi untuk recording kambing ini kan Mas yang buradul Terus penanggung jawab asosiasinya belum ada Kalau di seperti di Merpati seperti apa itu kan ada Mas asosiasinya Iya Yang ngomong jawab ini pembreadernya, recorder buildingnya kan ada Iya Dari farm-farmanya Oh yang nge-sign itu ya? Iya yang nge-sign itu ada Ya seperti kan kita impor kambing seperti sanen, bur, itu kan ada recordingnya Iya 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 Jadi nomor sekian-sekian itu dari farm mana, ini gridnya masuk, grid apa kan sudah ada Iya Cuman kalau di Indonesia kan untuk kambing kategori PE Raskali Gising ini, ini asosiasi belum bisa menyebatannya sampai situ Sebetulnya permintaan dari luar negara itu ada Mas Ada ya Mas ya? Cuman kan kita kendalanya di situ gitu Mas Di situ ya, betul Nah saya sendiri pun istilahnya kan kita juga harus bangga kita mempunyai kambing yang jenisnya ini tidak dimiliki oleh negara-negara lain gitu Mas Soalnya kebanyakan Mas ya, dulu saya main lopet, awal impor itu mah begitu sini banyak tetap didatangin impor, akhirnya harganya hancur Jatuhnya peternak kan kalau kita masih bisa impor kan gitu Mas Iya Nah kambing ini kan kita nggak bisa impor Kesempatan ya Pak Sapi ya? Iya sebetulnya dari peternak Indonesia pun sendiri kesempatan Kesempatan? Nah kita kalau main kambing-kambing yang jenis-jenis yang bisa impor, kita di sini bisa jual harga mahal nanti datangkan impor Nah itu kan misalnya ada kepentingan segerinting orang, kita juga mati Mas Peternak kecil mati Mas Contoh mungkin kalau di ternak, sapi kalau kena impor ya Mas Iya Oke terima kasih Pak Sapi tadi ilmu-ilmu nya Semoga makin sukses untuk Pak Sapi sama peternak-peternak kambingnya tawad Oke teman-teman sekian dulu dengan Pak Sapi akhir kata Assalamualaikum